Nama Mulan Jamila di dunia hiburan masih terus menjadi sorotan Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya Bukan karena karyanya, melainkan kehidupan pribadinya Hal itu tak lain lantaran Mulan diduga menjadi duri dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti Seperti yang kita ketahui bersama Mulan dan Maya dulu begitu dekat saat berada dalam grup duo ratu Namun Mulan diduga merebut suami rekan duetnya tersebut Dan setelah menjalani rumah tangga beberapa tahun dengan Dhani Mulan pun harus menerima kenyataan pahit Suami tercintanya mendekam di balik jeruji besi Mau tak mau Mulan harus berjuang seorang diri untuk menghidupi anak-anaknya Salah satu hal yang dilakukan Mulan Yakni ia mencoba untuk melebarkan sayapnya Menjadi seorang Youtuber Profesi Youtuber kini memang sedang digandrungi oleh kalangan artis Melalui akun instastorynya wanita 39 tahun itu bertanya kepada netizen Konten apa yang sekiranya cocok dengannya Instagram story Mulan itu tak lama kemudian dibagikan ulang oleh berbagai akun gosip Instagram Namun bukannya saran yang didapat Mulan Melainkan justru komentar-komentar nyinyir dari warga Net Tentu saja Netter langsung meninggalkan beragam komentar Mereka sambut antusias hingga serentak inginkan Mulan membuat konten tutorial jadi pelakor Sejauh ini status pelakor dalam diri Mulan memang tak pernah pudar Ya memang apa saja yang dilakukan Mulan seolah selalu salah di mata netizen Ia sering dikait-kaitkan dengan hal negatif Bahkan ibu empat orang anak ini mengaku sering menangis karena hujatan tersebut Walau kini sudah memutuskan tampil lebih islami Dan banyak perubahan setelah tampil tertutup Tapi tetap saja Mulan Jamila tak lepas dari nyinyiran pedas warga Net Berbeda dengan kondisi yang dialami Mulan saat ini Nasib mujur sekiranya dapat digambarkan oleh keadaan Maya Estianti saat ini Bagaimana tidak kini musisi dan ibu dari Al-Eldul itu Telah menjadi pebisnis handal Bahkan ia menikahi salah satu pebisnis mode ternama di Indonesia Tak hanya itu saja ketiga anaknya pun kini dapat berkumpul kembali dengan Maya Setelah beberapa tahun Maya sulit menemui ketiga anaknya tersebut Wah yang sabar ya Mbak Mulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!